Jumirin didampingi tim pemenangannya mendatangi kantor DPD Partai Nasional Demokrat Ngawi. Mantan Kepala Desa Klitik tersebut menyerahkan berkas persyaratan untuk mengikuti penjaringan sebagai bakal calon bupati. Nia Jumirin menjadi bupati sudah lama diketahui publik. Pada Pilkada Ngawi 2015 lalu, Jumirin sempat mengikuti penjaringan bakal calon bupati melalui jalur partai politik. Namun karena kurangnya dukungan dari partai politik sehingga menundanya. Pada Pilkada Ngawi 2020 mendatang, Jumirin menunjukkan keseriusannya. Pengusaha sukses tersebut bertekad bisa maju sebagai bupati dengan mendapatkan rekomendasi dari partai politik. Selain Partai Nasdem juga akan mencari rekomendasi dari partai lainnya yang memperoleh kursi di DPRD Ngawi. Jumirin menargetkan bisa meraih dukungan minimal 30% dari total 45 kursi di DPRD Ngawi. Bahwa peniatan untuk mencalonkan bupati saya sudah bulat dan saya juga sudah berdekat melalui partai politik. Maka nanti seluruh partai politik di Kabupaten Ngawi yang melakukan penjaringan secara terbuka, saya pasti akan mendaftarkan. Alasan kerasnya apa? Kita semuanya akan mengikat hubungan dengan seluruh partai, jadi pertimbangannya banyak. Kita memang butuh disupport oleh beberapa partai. Ada maharnya nggak Pak? Tidak ada mahar. Pak, seandainya ada partai lain yang membuka secara umur semacam ini, apakah Bapak juga akan mendaftarkan diri? Pasti, sudah saya sampaikan di awal, dari seluruh partai yang ada di Kabupaten Ngawi yang melakukan penjaringan secara terbuka, pasti saya akan mendaftarkan diri. Pak, target suara apa? Minimal bisa mendapatkan 30-35% dari kursi di DPRD Kabupaten Ngawi. Ada opsi lain Pak di luar partai? Sementara kita optimis di partai. Kehadiran Jumirin memberikan tantangan bagi pasangan Oni Anwar Harsono dan Dwi Riyanto Jadmiko yang juga mencari rekomendasi dari partai Nasdem. Partai Nasdem menjanjikan proses untuk mendapatkan rekomendasi dilakukan secara adil dan proporsional. Yang dikembalikan Pak Jumirin setelah kita cek adalah calon bupati. Kalau yang kemarin, yang dikembalikan beliau berdua, satunya bupati, satunya calon wakil bupati. Jadi di situ belangkunya itu sudah tertera. Pak, untuk menentukan rekomendasi nanti proporsional seperti apa? Ya, untuk menentukan rekomendasi itu dasarnya dari pertama informasi masyarakat dari lembaga survei, yang kedua itu internal dari partai Nasdem, terutama DPD, yang ketiga itu dari DPW, dan yang terakhir itu yang menentukan adalah pusat. Jadi ada beberapa hal tidak serta-merta, DPD itu menentukan rekomendasinya jatuh kepada si Atidak, namun masih ada beberapa step-by-step yang harus kita jalankan. Selain Jumirin, Oni Anwar Harsono, Dwi Riyanto Jadmiko, diharapkan menuncul bakal calon bupati dan motor bupati lainnya, sehingga Pilkada Ngawi 2020 lebih dinamis dibandingkan Pilkada Ngawi 2015 lalu. Dari Ngawi, Adi Susilo, Garda TV. Sampai jumpa di video selanjutnya.